Inna ja'allahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'kilun Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian mengerti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada kesimpulan daripada kalimat Mu'rab Kalimat Mu'rab dan Mabni Terlalu diketahui bahwa pembagian kalimat isim itu berdasarkan berubah atau tidak harokat huruf akhirnya Itu terbagi menjadi dua ada yang Mu'rab dan ada yang Mabni Mu'rab yaitu adalah harokat atau huruf akhirnya berubah Sedangkan Mabni yakni harokat akhirnya menetap atau tidak berubah Kalimat yang Mu'rab itu ada yang berubah dengan harokat dan ada juga yang berubah dengan huruf Yakni kalimat isim dan kalimat fi'il yang Mu'rab Ada yang berubahnya dengan harokat dan ada pula yang berubahnya dengan menggunakan huruf Seperti contoh disini Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Di ayat lain Inna allaha ma'as sabirin Perhatikan kalimat Allah pada contoh yang pertama, yang kedua dan yang ketiga Di contoh yang pertama Bismillahirrahim Sedangkan bercontoh yang kedua, lafad allahu huruf terakhirnya didomahkan Sedangkan di contoh yang ketiga, lafad allaha huruf terakhirnya itu dibaca fathah Berarti lafad allahu itu berubahnya dengan menggunakan harokat Sedangkan kalimat isim yang Mu'rab atau kalimat isim yang berubah Yang pertama, yang ini berubah dengan harokat Yaitu isim Mufrod Jama taksir Jama mu'anad salim Isim manqus Isim maksur Dan isim goer munsorib Saya akan mengambil tiga contoh saja yang pertama Contoh disini Isim Mufrod Ja'a zaidun Ro'ay tu zaidan Marortu bizaidin Coba perhatikan lafad zaidun disini Lafad zaidun pada saat menjadi fa'il huruf terakhirnya didomahkan Ro'ay tu zaidan Huruf terakhirnya difathahkan Kemudian pada saat dimasuki huruf jar Maka zaidunnya itu dikasrohkan Marortu bizaidin Begitu pula kalimat jama mu'anad salim Contoh Ja'a muslimatun pada saat menjadi fa'il atau pelaku Ro'ay tu muslimatin pada saat menjadi subjek Dan marortu bimuslimatin pada saat dimasuki huruf jar Dan contoh jama taksir seperti Ja'a rusulun Ro'ay tu rusulan Marortu bi rusulin Coba rekan-rekan perhatikan Secara keseluruhan Yakni perubahan daripada contoh-contoh kalimat disini Yang ini menggunakan Harokat Sedangkan kalimat isim mu'arab Yang berubahnya menggunakan huruf Yang ini yang pertama adalah isim tasniah Kemudian jama' mutakar salim Dan asma'ul khomsah Contoh isim tasniah Ja'a zaidani Ro'ay tu zaidaini Marortu bi zaidaini Kemudian jama' mutakar salim Ja'a zaiduna Ro'ay tu zaidina Marortu bi zaidina Kasma'ul khomsah Ja'a abuka Ro'ay tu abaka Marortu bi abika Coba rekan-rekan perhatikan Huruf terakhir pada lapat zaidani Yakni tidak berubah Yakni dikasrokan Atau tidak berubah Kenapa? Karena perubahan tersebut Bukanlah dengan harokat Tapi dengan huruf Yakni huruf sebelum nun ini Alif Iya Ini merupakan tanda Bagi kalimat isim tasniah Atau berubahnya Menggunakan huruf Juga kita perhatikan Pada jama' mutakar salim Ja'a zaiduna Perhatikan di kalimat Jama' mutakar salim Ja'a zaiduna Ro'ay tu zaidina Marortu bi zaidina Huruf yang terakhirnya Huruf nun tidak berubah Kenapa? Karena berubahnya Bukan dengan harokat Tapi berubahnya dengan huruf Huruf diantara nun dan dal ini Yang menjadikan tanda Bagi jama' mutakar salim Yakni waw Zaiduna Pada saat menjadi subjek Zaidina Begitu pula pada saat Dimasuk huruf jar Bi zaidina Dan juga kalimat Asma'ul khomsah Ja'a abuka Yang menjadikan tanda Yakni huruf waw Yang sukun Raitu abaka Yang menjadi tanda Yakni adalah alif Yang sukun Alif ini Yang menjadi tanda adalah alif Marortu bi abika Yang menjadi tanda adalah Ya sukun ini Ada pun penjelasan Bagi kalimat fi'il Yang mu'arab Dan yang ma'abani Rekan-rekan bisa simak Video sebelumnya Mudah-mudahan Manfaat baik kita semua Dan kita diberikan Kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!